Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me again How are you? How is everything? How is life? Semoga sehat semuanya ya Kali ini kita akan belajar Tentang conversation It's conversation time Dan kali ini kita akan bahas tentang English conversation For nurse settingnya adalah Nurse ya So you ready then? We gonna start now So here we go Nanti kita akan coba practice Pertama practice ya Lalu kemudian nanti kita bahas Bagaimana artinya Kemudian langsung Contoh prakteknya ya You ready now? Oke kita akan mulai dari Percakapan antara Nurse dan passion Nurse itu apa? Nurse perawat Passion Passion itu ya pasiennya ya Oke kita mulai dari yang pertama Nurse dan passion Nurse Ayo kita ucapkan bersama-sama dulu ya Nurse Masih ingat R Ya R nya bagaimana Tidak terlalu jelas ya Nurse Lalu ada passion Passion itu ya Adalah Pasien ya So kita mulai ya Ada percakapan dengan konteks Pasien dan perawat Good morning sir How are you feeling now? Good morning sir How are you feeling now? Pagi pak Sir ini digunakan untuk Menyapa Sangat sopan kepada Laki-laki dewasa ya Sir Atau yang kita anggap dewasa Good morning sir Pagi pak Assalamualaikum sir Settingnya adalah Muslim gitu ya Atau yang umum ya Good morning sir How are you feeling now? Gimana keadaannya Sekarang gitu ya Menanyakan keadaannya Ke pasiennya Terus pasiennya jawab Good morning I'm feeling better than before Saya Hey pagi Saya merasa Lebih bagus daripada sebelumnya Udah mendingan nih I'm feeling I'm feeling I'm feeling Better than before Lalu nulisnya jawab That's really great That's really great S nya disambung ya Berarti Bukan That is really great Tapi That's really great Wow Bagus 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 That's really great Luar biasa You look Hail And hearty Ini adalah phrases Yang sering muncul Yang artinya adalah You look strong And healthy You look Hail And hearty Kalau dalam bahasa Indonesia Mungkin padananya Sehat walafiat Bagus waras Kalau dalam bahasa Jawa Hail And hearty Okay Now we move to the next Conversation Passionnya sekarang ya I just want to know That have you changed My medicine I just want to know That have you changed My medicine Because you gave me Only two medicine In the morning Dia tanya nih I just want to know That have you changed My medicine Kamu Atau Emang Merubah Anda Mengganti Obat saya ya Because you gave me Only two medicine In the morning Karena Kamu Hanya Give ini Bentuk kedua ya Pagi You gave me Only two Medicine Kok cuma ngasih dua Pagi ini Nurse nya terus bilang Yes Iya benar Seeing the steady Improvement In your health Ya Pindah dulu Kameranya Biar keliatan Yes Ada kata Saya Dia jawab Iya sih Seeing your Steady improvement In your health We have reduced Your dosage Melihat perkembangan Jadi ada kata Steady Steady itu apa Steady Ready go Steady itu adalah Continual Improvement Perbaikan yang terus Menerus Secara berangsur Baik Bagus In your health Dalam kesehatan Anda Kondisi Anda We have reduced Reduce itu artinya Mengurangi Kalau Anda Kalau kalian Biasanya di Di mall Itu ada Reduce price Berarti Sedang Dikurangi ya Harganya alias Discount Nah Reduce your dosage Dosage itu apa Bukan dosen ya Dosage itu Adalah Dosisnya Dikurangi ya Yes Seeing the steady Improvement in your health We have reduced Your dosage And that medicine Will be given to you Only at night Dan Ubat itu Akan diberikan Will be given to you Akan diberikan Kepadamu Atau kamu makan Only at night Hanya pada Mana hari ya Lalu apa Kira-kira Pasien ini Ngomongnya I'm a touch Relief After hearing this Ada kata Touch Ada kata Relief Relief itu Lega Touch Touch Relief Saya cukup Atau banget Cukup apa Banget Ya banget I'm a touch Relief Saya sangat Lega Setelah After hearing Saya lega Setelah mendengar Ini ya So Nurse nya Lalu menjawab Melanjutkan Conversation nya You have a blood test Right now Anda Punya Apa Anda Tes Cek darah Hari ini Terus Pasien nya Tanya Blood Test For what Blood Bukan Blood 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 Test For what Untuk apa Tes Darah Untuk apa Nurse nya Jawab To check The level Of your Hemoglobin To check The level Your Hemoglobin Hemoglobin Itu sel darah putih Untuk ngecek Kadar Hemoglobin Anda Lalu Pasien nya Bilang Oke And will That be done Empty stomach Oke Baiklah Will that be done Empty stomach Stomach Itu apa Belly 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 Itu perut Stomach Nanti harus puasa Perutnya harus kosong Dan dijawab Oleh Yes Oleh nurse Yes It will be done Empty stomach Ya Ya It will be done Empty stomach Empty stomach Itu perut kosong Alias puasa Walaupun puasanya Itu beda Kalau puasa Ada niatnya Empty stomach Ada sesuatu Obat yang memang Kalau kita cek Sesuatu Harus di Kita gak usah makan dulu Perutnya harus kosong Salah satunya Tes darah What will I get In the breakfast After the test What will I get In breakfast After the test Aku dapet apa Get in Breakfast Sarapannya Setelah tes Setelah tes Sarapannya apa Nanyain menu What will I What will I get In the breakfast After the test Naysnya jawab Today You will get oats Along with a cup of milk Menunya cukup Pakem Today you will get oats Oats Along with a cup of milk Bersama dengan Segelas Susu Ya Nah Biasanya menu Menu pokoknya Begitu ya Kemudian passionnya Kira-kira apa nih Apakah dia Senang Ngomong apa nih Kira-kira disini Passionnya jawab That's so blunt And boring Aduh Itu udah Udah Tasteless Blunt Sudah Udah gak ada rasa lagi Karena sering banget And boring Dan Bosen Can you just Jazz it up a little Jazz it up Ini Perhatikan Jazz it up itu Boleh dibuat Lebih Rasanya lebih menarik Enggak Can you Jazz it up A little Bisa gak dirubah dikit Terus Naysnya bilang Hilarious Wow Ya Don't worry You will get a healthy And some choose Lunch Jangan khawatir Kamu akan dapat Makan siang Yang Sehat Dan some choose Yang Yang sudah Di jazz it up Yang enak Passion Jawabnya apa That's perfect Oke Sip Sip Kalau begitu Oke Oke Nah We go next Mungkin di akhir ini Teman-teman Kuncinya adalah Practice Practice and Practice Jadi Kita berlatih 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 Dan tentunya Harus tahu artinya Nah kita coba Mulai dari Awal Sekali Saya ulangi Nanti Untuk Mencontohkan Saja Coba saya Buang dulu Anotasinya Dari Teman-teman Punya Contohnya Saya baca Tanpa terganggu Dengan penjelasannya Saya kira oke Sudah All in Oke Sekarang Saya akan baca Kita pakai Pointer Sebentar Selamat Oke Good morning Sir How are you Feeling Now Good morning I'm feeling Better than Before That's really Great You look Heal And hearty I just Want to Know That you Have Changed My Medicine Because You Gave Me Only Two Medicine In The Morning Yes Seeing The Steady Improvement In Your Health We Have Reduced Your Dosage And That Medicine Will Be Given To You Only At Night Okay I'm Touch Relief After Hearing This You Have A Blood Test Right Now Blood Test For What To Check The Level Of Your Hemoglobin Okay And Will That Be Done Empty Stomach Yes It Will Be Done Empty Stomach What Will I Get In Breakfast After The Test Today You Will Get Oats Along With A Cup Of Milk That So Blunt And Boring Can You Just It Up A Little Hilarious Don't Worry You Will Get A Healthy And Sump Just Lunch That Perfect Okay Guys Thank You That It For Today Hope You Can Practice And Practice And Practice Bye Bye Assalamualaikum Wabarak Wabarak Wabarak